Pemirsa, inilah headline news waktu Indonesia Barat. Polresta Surakarta menembakkan di Solo yang terjadi Agustus 2012 silam dan menewaskan satu anggota polisi. Informasi selengkapnya mengenai jalannya rekonstruksi ini disampaikan oleh Yarnes Foni langsung dari Solo, Jawa Tengah. Ya, yang mana jalannya rekonstruksi? Ya, gilang rekonstruksi terhadap kasus penembakan kepolisian di Solo ini sudah selesai berjalan di tempat yang ketiga. Di tempat ini adalah posisian Matahari Singosaren, di mana di tempat inilah tadi rekod dimulai sekitar pada pukul setengah sembilan. Rekonstruksi tersebut juga melibatkan anggota kepolisian dan anggota TNI. Dalam rekonstruksi tersebut juga dijelaskan tentang ada dua pelaku yang mendatangi pos kepolisian pada malam hari, yakni atas nama Bayu yang mengendarakan sepeda motor dan atas nama Farhan. Dan Farhan adalah yang menembak kepolisi-polisi yang menjaga pos kepolisian, yaitu Bripka Duidata. Sedangkan Presa Dibusut juga sempat dipasang garis polisi di daerah Matahari ini, jadi para masyarakat juga sempat macet dan sempat juga melihat keadaan tentang rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi tersebut juga berjalan sekitar 20 menit. Dan perjagaannya sangat ketat dari Floresta Suah, Brimob dari Jawa Tengah, dan Kejaksaan. Ini adalah tempat ketiga sebelumnya juga para tersangka juga datang di rekonstruksi di Desa Remani, kecamatan Grogos Sukuharjo. Dan bukan hanya itu saja, mereka, para pelaku juga diperkirakan tujuh orang, dan mereka telah sejak tadi pagi pada pukul 6 pagi, dan langsung dijaga oleh pengawalan yang sangat ketat. Dan saat ini juga rekonstruksi masih terus berlanjut, dan saat itu juga diceritakan bagaimana kerana seperti Bayu yang menggunakan sepeda motor, yang mendatangi pos kepolisian Bud. Dan Bayu juga menggonceng dari Farhan yang...